Intro Kapolres Matarama KBP Saiful Alam sambangi pondok pesantren Abu Hurairau dalam rangka mensosialisasikan bahaya paham radikalisme kepada para santri yang mondok di pondok pesantren tersebut. Pimpinan pondok pesantren Abu Hurairau Ustadz Fakhruddin Abu Rahman mengatakan sosialisasi radikalisme ini aktif dilakukan berkat hasil kerjasama dengan Polres Mataram. Kapolres Mataram mengatakan sosialisasi paham radikalisme ini dilakukan untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif khususnya di wilayah hukum Polres Mataram. Selain sosialisasi radikalisme, Polres Mataram juga aktif dalam melakukan penyeluhan terkait tindak pidana lainnya seperti bahaya narkoba. Dalam menciptakan situasi yang kondusif, kita tidak bisa bersendiri, kita bantuan oleh setiap dokter yang lain, Pemda, TNI, dan khususnya masyarakat dalam karir ini penyeluhan tersebut. Kita sambar dan kunjung dan setiap ada kegiatan-kegiatan, kita memiliki kesetakan penyeluhan tersebut. Dan ini sudah berlangsung lama, bantu penyeluhan radikal maupun penyeluhan-kegiatan tidak pidana yang lain, seperti narkoba, maraknya asil terangor, dan yang lain-lain. Kita bergandeng seluruh penyeluhan tren yang ada di wilayah hukum Polres Mataram. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Aulia Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!